Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Jadi belakangan ini gue lagi penasaran nih buat pake hape Xiaomi dalam jangka waktu yang lamaan buat dijadikan daily driver Dan pas banget nih lagi ada hape ini buat gue tes Nah sebelumnya gue tuh pake Samsung Galaxy S10 Plus sebagai daily driver Gue yang dibarengin sama beberapa smartphone lainnya yang gue tes disini Nah dan kali ini beda karena S10 Plus gue mau gue gantiin dengan Redmi Note 11 Pro 5G Yang di real sama Xiaomi Indonesia tuh kemarin di harga 4,3 jutaan rupiah jadi dia mid range So welcome back to Best Inno Tech Inchannel bareng sama gue Daniel dan kita langsung masuk aja ke videonya Let's go Nah gue tuh sebelumnya ngerasa keenakan ya pake hape flagship terus buat dijadikan daily driver Sampai lupa kalo dulu tuh gue pernah di posisi dimana gue tuh ngiri sama temen-temen gue yang SMA Itu pada pake iPhone, pada pake Samsung S-series Sementara gue pake Andromax yang harganya itu sejuta dua jutaan Jadi kelas mid range lah Jadi ceritanya nih gue pengen nostalgia aja gitu ke jaman dulu Balik lagi pake hape mid range tapi ini versinya di 2022 Jadi gue pindahin semua data dari S10 Plus gue ke si Redmi Note 11 Pro 5G Jadi yaudah kuih lah kita langsung bahas poin-poin menariknya Yang gue pake selama kurang lebih satu bulan ini dengan hape ini Pertama kali gue pindah ke Redmi Note 11 Pro 5G ini hal pertama yang bikin gue kayak Wih di menarik juga nih Yaitu di bagian layarnya Gue gak merasa ada perbedaan yang signifikan soal kualitas gambar yang dihasilin sama Redmi ini Ketimbang si S10 gue Ya kecuali di sisi lengkungnya ya Karena di S10 kan emang dia melengkung dan gue rasa itu premium Walaupun demikian dari segi experience nonton di layar si Redmi ini sih Kerasanya sama-sama bagus ya Vibrance dan saturasi warnanya itu oke Bahkan smoothness di Redmi ini kerasa jauh lebih mulus karena layarnya udah 120Hz Dua kali dibandingkan S10 gue yang masih 60Hz Tapi emang ngomongin refresh rate di aplikasi tertentu itu gak support ya di 120Hz Contohnya itu ada YouTube dan Gmaps itu mentok di 60Hz Plus keep in mind aja Kalau di Redmi Note 11 Pro 5G ini gak support HDR10 Jadi kalau misalnya kalian nonton YouTube yang ada HDR itu gak bakal muncul pilihannya Speaker-nya sendiri ini udah stereo ya di atas dan di bawah Enak juga gue buat nonton YouTube, TikTok gitu Tapi kalau buat nonton film gue biasanya pake earphone gue ya Yang kesayangan gue, AKG Samsung itu Karena di HP-nya ini di bagian atas udah ada audio jack Lanjut lagi yang jadi perhatian gue selama sebulan ini adalah si tampangnya ini ya Dia pake desain yang retro gitu Kan lagi ngetrend tuh ya HP-HP mid-range sekarang gitu jadi mengotak gitu ya Cuman kalau misalnya gue sih kurang cocok ya sejujurnya sama desain yang kayak gini Kerasa tajem aja, kaku gitu pas digenggam Karena gue terbiasa sama HP S10 gue yang melengkung Tapi soal desain ya selera ya Temen gue ada kok yang suka sama desain yang mengotak kayak gini Nah sama kayak Redmi Note 10 Pro Posisi tombol volume itu posisinya agak di atas ya Tiap kali mau ngatur volume gitu Gue jadi harus ngegeser genggaman naik ke atas gitu Tombol power-nya juga berfungsi sebagai fingerprint Yang memang responsif banget buat ngebaca sidik jari Cuman nih buat gue yang suka unlock HP di atas meja Jadi side mounted fingerprint gini nih agak merepotkan gitu ya Gue jadi harus ganti kebiasaan yang biasanya unlocknya tuh cuma kayak tap gini doang Kalau misalnya di S10 jadi harus ngeraba-raba sampingnya Nah selama sebulan ini gue tuh sering pake HP-nya buat gaming dan editing video Game-game kayak Mole dan PUBG itu gue bisa mainin dengan nyaman di Redmi Note 11 Pro 5G ini Mulai gue ratain kanan itu aman sedangkan PUBG itu emang gak bisa di mode FPS extreme Tapi settingannya bisa ke balance ultra yang menurut gue udah oke lah dan gak nge-lag juga di HP ini Nah gue coba geber buat main Genshin Impact itu masih oke tapi emang settingan harus dikiriin semua ya Gue FPS-nya di 60 tapi settingan grafisnya dikiriin semua Nah buat penggunaan editing sendiri gue biasanya pake aplikasi tuh namanya CapCut ya Mungkin kalian gak asing lagi dengan aplikasi ini Proses pas ngedit kayak gue masukin overlay, masukin sound effect, transisi, lain-lain itu lancar di HP ini Buat durasi rendering juga surprisingly ini oke ya Kayak 1080p kemarin gue multi layer 30 detik itu selesai cuma di 22 detikan HP-nya sendiri adem ya mungkin karena Snapdragon 695 5G ini tergolong efisien dan irit daya Jadi mau dipake gaming atau editing itu tetep adem aja Efeknya juga kemana? Ini ke baterainya karena gue dapet screen on time di 6-7 jam Dengan refresh rate itu di 120Hz dan EOD gue nyalahin Baterai 5000 mAh disini tuh bener-bener cukup gitu ya buat dipake seharian Jadi buat yang nanya nih Bang Redmi Note 11 Pro 5G oke gak nih buat dipake heavy usage? Menurut gue masih bisa ngangkat Cuman menurut gue emang performanya gak sekelas S10 gue yang notabene adalah flagship 4 tahun lalu Next lanjut gue tuh suka banget foto-foto pake HP ini karena dia kan emang daily driver gue Mungkin karena diantara temen-temen gue di team beat juga gue yang paling sering banget foto-foto gue yang paling seriusin juga Ini mungkin kalau misalnya gue bikinin tutorial untuk foto bagus menggunakan midrange Apakah kalian tertarik? Kalau misalnya tertarik di like dulu dan di subscribe Dan nanti gue bakalan bikinin videonya kalau misalnya banyak yang nge-like-nya Sekarang kita bahas langsung ke kamera si Redmi Note 11 Pro 5G Yang temenin gue aktivitas motret selama sebulan ini HP ini tuh punya total 4 kamera ya 4 lensa Wide lens buat di depan Ultra wide Macro Dan selfie cam pastinya Nah so far ini gue kepake cuma ada 2 kamera belakangnya doang Wide lens dan ultra wide Karena kedua lensa ini menurut gue yang kasih hasil foto paling oke Sisanya kayak selfie dan macro itu menurut gue agak kurang ya Jadi jarang gue pake Yaudah lah kita langsung liat aja foto-foto yang gue ambil menggunakan si Redmi Note 11 Pro 5G ini Pertama gue mau bahas soal kamera utamanya Nah ini menurut gue memberikan hasil detail yang lumayan oke Dan portrait modenya juga potongannya rapi nih di samping-samping Cuman algoritma warna Xiaomi aja nih yang kurang vivid Jadi gue harus edit-edit dikit biar warnanya itu lebih eye catching di sosmed Nah untuk foto close up Blur sisi objeknya berasa kayak kurang baik gitu Kayak motion blur gitu Urusan foto malam dengan night mode it's pretty good actually Flare lampu bisa diredem dengan baik dan detail objek juga dapet Nah ultra wide nya sendiri ini jago di area terang Detailnya bagus dan warna objeknya juga menarik buat dipandang nih Cuman kalau udah ketemu low light atau di indoor itu mulai buyar deh Warna objek melenceng dan noise juga dimana-mana Buat lensa makronya ini agak disayangkan ya Karena berbeda sama si Redmi Note 10 Pro Yang pake tele makro Kali ini lensanya cuma bisa nangkep objek di jarak kurang lebih 4 cm ya Dan hasil fotonya juga menurut gue ya kerasa tawar Entah kenapa Xiaomi tuh gak pertahanin tele makronya Padahal lensa itu tuh oke loh menurut gue untuk jopret objek kecil Terakhir selfie-nya bisa nangkep detail wajah yang oke dan skin tone juga pas Cuman sensornya ini kurang sensitif akan kondisi yang low light gitu ya Jadi dapet foto yang oke itu menurut gue di outdoor aja Pas di indoor ya kurang oke jadinya Nah jadi overall dari segi kamera Redmi Note 11 Pro 5G ini udah kasih hasil foto yang oke lah buat harganya Bahkan hasil-hasil foto itu pede gue jadiin postingan buat IG story gue sendiri Dengan catatan gue tuh butuh effort sekali lagi ya Step satu kali lagi buat editing fotonya Kayak gue edit kontras, vibrance, sharpness itu gue naikin Sedikit ya biar dapetin hasil foto yang bagus Nah soal video recording ini agak disayangkan ya Karena memang kameranya itu maksimal record di 1080p 30fps Dimana HP lain itu ada yang bisa sampe 4K Lanjut lagi gue mau bahas problem yang gue temukan selama gue pake si Redmi ini Udah jadi rahasia umum ya Kalau MIUI itu terutama di versi Redmi ini Itu bermasalah sama bug dan banyaknya bloatware Bukan iklannya tapi bloatware Malah gue sejujurnya belum menemukan iklan yang ngeganggu Tiba-tiba pop up gitu di depan HP gue gitu ya Jadi ya kalau misalnya temen-temen kalian bilang MIUI iklannya banyak Pop up terus Itu gue tidak menemukan di HP ini Jadi iklannya itu memang ada tapi bukan di MIUI-nya Tapi di aplikasi bawaannya Yang kalau kalian nggak buka aplikasinya itu Iklannya juga nggak bakal muncul Cuman emang bug-nya ini nih Yang jadi problem utama di MIUI menurut gue Misalnya kemarin gue dapetin bug itu di dark mode ya Yang error Jadi ada garis putih gitu Di pilihan menu setting gitu Dan gue juga nggak bisa matiin si dark mode-nya Jadi stuck di situ Ini juga kejadian setelah gue update software terbaru ya Jadi sampai sekarang gue belum dapet update lagi Dan totalnya gue cuma punya sekali update aja tuh Buat si HP ini selama gue pake sebulan Nah ngomongin bloatware Aplikasi pre-installednya itu bejibun banget ya Plus satu lagi nih Ada security scanner tetap ada Yang pop up setiap kali gue install aplikasi dari mana aja Dari Google Play Store atau dari APK Semua problem yang gue sebutin tadi Memang bisa dimatiin secara manual Cuman ya emang jadi repot aja ya Karena setupnya harus ada effort lagi gitu Kayak ngapain gitu ya Xiaomi Nah jadi ya udah sebulan Gue pake si Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini Menurut gue ini HP yang bagus ya buat harganya Tapi jujur gue merasa Masih nggak dapet ikatan yang spesial gitu sama HP-nya Kameranya kurang satu step gitu Buat dapetin one object yang oke Dan desainnya juga ya ini kurang cocok buat gue Dan yang terpenting UI-nya ini banyak bug sana-sini Jadi pengalamannya gue juga jadi kurang maksimal gitu Cuman dengan adanya HP ini Gue jadi belajar nih soal prioritas Apa yang sebenernya gue butuhin dari smartphone Itu jadi ketahuan saat gue pake HP ini Kayak gue tuh ternyata butuh kamera yang lebih bagus Atau prosesor yang lebih kencang buat editing atau gaming Sisanya ya menurut gue bisa dikompromi Di sisi lain gue liat HP ini tuh bisa jadi pilihan yang oke Buat kalian yang prioritasin layar dan baterainya Entah karena kebiasaan setiap hari itu Mantengin sosmed atau nontonin video Redmi Note 11 Pro 5G ini bakalan mantep-mantep aja sih buat kalian Dan ditambah ini juga udah 5G Jadi bikin HP ini tuh lebih future approve gitu ya Jadi di segmennya sendiri Ini sendiri memang ada pilihan menarik lainnya Kalo misalnya kalian cari pilihan lainnya ya Kalo menurut gue itu ada Realme 9 Pro Yang ngasih harga itu lebih murah tapi speknya sama Dan ada Samsung A33 Yang harganya memang lebih tinggi Speknya lebih rendah dikit Tapi One UI itu Percaya sama gue ngasih experience yang lebih oke Ya I think that's it for me Sekarang gue mau tau pendapat kalian soal si Redmi ini Silahkan kita ngobrol-ngobrol di komentar aja Nanti gue ikutan nimbrung disana Kalo kalian suka video ini Klik like-nya dan jangan lupa buat subscribe juga Share juga ke temen-temen kalian Yang mungkin lagi nyariin si Redmi Note 11 Pro 5G ini Kita ketemu di video selanjutnya Thanks guys Ciao This is a good phone actually Ya Tapi bugnya itu loh Terima kasih telah menonton!